PASTIKAN REFORMASI MA MENYALA Kemarin, Mahkamah Agung atau MA telah mendapatkan ketua baru lewat pemungutan suara. Hakim Agung Sunarto menang jauh, mengumpulkan 30 dari total 45 suara atas 3 hakim lainnya. Dari sisi organisasi, pemilihan ketua baru ini memang normal karena M. Syarifuddin, ketua yang sekarang, akan pensiun bulan depan. Namun, dari sisi momentum dan urgensi, terpilihnya Sunarto merupakan hal penting untuk menjadi tonggak mereformasi lembaga yudikatif tertinggi itu. Apalagi, integritas MA terus dipersoalkan hingga kini karena ketiadaan terobosan besar untuk mereformasi diri. Hingga kini, publik masih menemukan hal-hal yang memicu citra negatif lembaga itu. Mulai dari hakim-hakim Agung yang terjerat kasus swap, sampai putusan MA yang dinilai bisa mengancam kelangsungan demokrasi negara ini. Pembenahan integritas jelas harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Terpilihnya Sunarto bolehlah cukup membawa optimisme. Setidaknya, jika dibandingkan dengan beberapa nama lainnya, rekam jejak Sunarto cukup bersih. Sunarto tidak termasuk dalam majelis hakim yang membuat putusannya mengubah batas usia calon kepala daerah. Hakim Agung Julius, yang menjadi ketua majelis putusan, itu meraih tujuh suara dalam pemungutan suara kemarin. Sementara itu, calon lainnya, Hakim Agung Haswandi, yang meraih empat suara juga pernah membuat putusan kontroversial dengan memenangkan permohonan pra-peradilan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo pada 2015. Di sisi lain, sebagai orang lama MA, Sunarto yang menjadi hakim Agung sejak 2014 juga ikut bertanggung jawab atas kualitas integritas MA. Apalagi, ia menjabat wakil ketua MA bidang non-judisial sejak 2018, membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Dengan begitu, ia juga mesti ikut menanggung hal-hal negatif yang disorot dan diarahkan kepada moral sejumlah hakim. Kini, dengan menang mayoritas suara, Sunarto harus menggunakan kemenangan telak itu sebagai modal untuk mereformasi MA. Kepercayaan mayoritas dari hakim lain harus digunakannya untuk memulai perubahan besar bersama. Pembersihan di MA tentunya juga harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebab itu, mekanisme pembinaan dan pengawasan para hakim harus diperbaiki dan diperketat. Hanya dengan cara itu, integritas dan profesionalitas hakim akan terbentuk sebagai budaya, bukan semata bergantung pada moral orang per orang. Kita tidak menutup mata jika integritas juga harus disokong dengan kesejahteraan hakim. Hal ini pula yang menjadi pekerjaan rumah besar sekarang bagi MA. Masalah kesejahteraan hakim pula yang membuat 1748 hakim melakukan cuti masal pada 7 hingga 11 Oktober lalu. Mereka menuntut besaran gaji yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, begitu pula dengan tunjangan yang minim dan fasilitas tempat tinggal yang kerap jauh dari ukuran layak. Beberapa hakim juga dilaporkan sampai kelelahan dan meninggal dunia karena beban kerja yang begitu tinggi. Belum lagi, tidak sedikit hakim yang mendapat beragam teror terkait dengan kasus yang tengah ditangani. Sebab itu, Sunartos patutnya mengupayakan serius perbaikan kesejahteraan hakim. Hasil mediasi solidaritas Hakim Indonesia atau SHI dengan MA pada 7 Oktober juga harus didukung. Di antaranya yang urgen adalah mengupayakan diskusi kembali rancangan undang-undang atau RUU Jabatan Hakim, mendorong rancangan undang-undang Contempt of Court atau penghinaan terhadap pengadilan dan meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga hakim. Tidak kalah penting, di hari-hari awal kepemimpinannya, Sunarto juga harus membuktikan kepada publik integritasnya di Sidang Peninjauan Kembali atau PK kasus suap yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Sunarto yang menjadi Hakim Ketua Peninjauan Kembali atau PK itu harus dapat menjaga murwah pemberantasan korupsi. Bagi Sunarto, yang dalam rekam jejaknya terkenal sebagai hakim jujur, bahkan kejujurannya itu pula yang disinyalir pernah membuatnya tiga kali gagal dalam seleksi hakim agung. Jabatan Ketua MA adalah pertaruhan harga diri. Jabatan tertinggi di lembaga yudikatif tertinggi ini akan menentukan catatan sejarah Sunarto. Akankah ia tetap dikenang dengan catatan yang bersih atau malah sebaliknya, larut dalam tetabuhan genderang keculasan? Kita semua berharap ia tetap menjadi yang pertama. Keamanan keluarga harus. Pastikan reformasi MA menyala telah topik kita pada pagi hari ini. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi, namun kami harus jeda terindal. Tetap berhubung bersama kami. Kita kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa Pastikan Reformasi MA menyala. Pak Sunarto punya tugas berat, Mas Jaka. Nah, di sini dituliskan bersih-bersih itu harus terstruktur sistematis dan masif. Apa yang harus diprioritaskan supaya itu bisa TSM bersih-bersihnya di MA ini? Ya, kalau kita lihat dari visi misinya Pak Sunarto, itu kan sebenarnya bagus-bagus ya. Pertama, misalnya dia ingin memastikan bahwa badan peradilan itu independen. Tidak ada apa terkait dengan atau tidak bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga lain. Kemudian juga dia ingin memastikan kepemimpinan di badan peradilan itu betul-betul punya kapasitas dan kapabilitas. Kemudian dia juga yang tidak kalah penting adalah dia akan memastikan transparansi di badan-badan peradilan. Sebenarnya kan visi-visi ini kan relevan dengan apa yang terjadi di lembaga peradilan termasuk di Mahkamah Agung. Kalau kita lihat, kalau sebelum-sebelumnya itu publik hanya menilai, sebagian publik lah ya, hanya menilai Mahkamah Agung itu sebagai institusi yang sebenarnya aktif atau serius memberantas korupsi, tetapi kesannya justru kok loyus, justru menghambat pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat mereka sering mengobrol diskon hukuman baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali terhadap apa para terbinana kasus korupsi. Itu kan banyak sekali kan, dan itu membuat publik marah, geram, kesal gitu kan. Kalau kayak rasa keadilan mereka ya. Kemudian juga ada penilaian buruk bahwa MA itu sudah masuk perangkap mafia peradilan. Itu kan penilaian-penilaian yang ada di masyarakat. Citaran negatif itu tidak bisa dinafikan ya. Dan yang terakhir, MA itu dinilai justru ikut merusak demokrasi. Kalau kita lihat keputusan terakhir ketika dia uji materi soal PKPU, batas usia calon kepala daerah, gubernur yang 30, kemudian wali kota maupun wakil wali kota, bupati maupun wakil calon wakil bupati, usianya tetap 30 dan 25 tahun, tetapi dihitung saat pelantikan. Untung waktu itu ada MK, untung waktu itu ada para mahasiswa, aktivis, masyarakat yang luar biasa menentang setelah DPR mau mengakal-akali putusan MA, MK. Itu catatan sejarah juga ya? Iya itu catatan sejarah. Jadi kalau kemudian Pak Sunarto itu ingin membenahi peradilan termasuk MA, ya itu memang sudah seharusnya salah satunya tadi, jangan sampai mahkamah agung atau badan peradilan itu bisa diintervensi oleh lembaga lain. Kalau kita lihat keputusan kemarin soal batas usia calon kepala daerah, itu kan sangat kental terasa. Itu bahwa ada pengaruh dari institusi lain lah. Karena waktu itu kan dengan putusan itu kan hanya anak presiden, KA Esang yang bisa untuk mencalonkan. Jadi wakil gubernur atau gubernur kan? Betul. Jadi, Pak Sunarto tidak termasuk dalam hajim itu. Dalam hajim itu. Berlega dari situ? Betul, betul. Jadi banyak yang menganggap Pak Sunarto itu rekam jejaknya kan cukup bersih ya. Paling tidak apa yang sudah tampak di depan publik. Jadi kita sangat berharap Pak Sunarto itu betul-betul bisa mereformasi MA dari segala tuduhan-tuduhan negatif atau penilaian-penilaian buruk dari masyarakat. Kalau kita lihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap MA itu kan juga belum bagus-bagus amat. Terakhir itu survei indikator kalau tidak salah itu di posisi kelima. Di bawah TNI, di bawah Presiden, di bawah kepolisian, di bawah kejaksaan, di bawah kepolisian, kemudian ada di bawah juga peringkat lima. Jadi gitu, meski lebih bagus dari MK. Kemudian survei tingkat integritas yang dilakukan oleh KPK terhadap lembaga-lembaga negara, itu juga belum bagus-bagus amat. Meskipun sudah ada kenaikan sedikit ya. Jadi SPI 2003 itu nilainya 74,93 dari tahun sebelumnya 74,61. Jadi ini menunjukkan bahwa MA itu belum sepenuhnya dipandang sebagai penting peradilan terakhir yang betul-betul mencermin keadilan di mata rakyat. Jadi ini tugas Pak Narto untuk betul-betul menjadikan MA itu sebagai tumpuan harapan terakhirlah bagi masyarakat mencari keadilan. Nah untuk mewujudkan itu kan fondasinya dari dalam harus kuat. Terlebih dahulu, Mas Jaka yang juga terus dikritisi ini adalah soal kesejahteraan hakim dan itu juga menjadi janji dari Pak Narto sendiri ya kalau tidak salah. Karena banyak yang bercerita mereka mendapatkan ancaman dan intimidasi. Belum lagi misalnya tadi mereka mau tidak mau jadi harus melakukan sesuatu karena intervensi dari pihak luar. Nah artinya ini juga menjadi PR besar bagi Pak Narto kali ini. Ya kalau kita lihat dari kesejahteraan hakim itu sebenarnya menurut saya relatif ya betul bahwa tugas hakim itu memang tidak ringan. Mereka ada di antara mereka tuh yang bisa tidak tidur berhari-hari karena untuk menyusun putusan dan segala macam yang terkait dengan persidangan. Dan kalau kita lihat gajinya ya kalau dari kita bandingkan dengan beban dan kinerja mereka memang belum terlalu imbang ya. Tetapi kalau dari sisi nilai sebenarnya kalau kita bandingkan dengan profesi-profesi lain mungkin tidak terlalu kecil juga. Karena kalau tidak salah gaji hakim itu kan antara 2 juta sampai 5 juta itu untuk gaji. Tetapi tunjukannya cukup besar sekitar 8,5 juta yang paling rendah sampai 40,2 juta. Itu sebenarnya cukup besar. Tetapi betul kalau kita banding kita komparasikan dengan resiko dengan beban kerja mungkin akan belum terlalu tinggi. Tetapi apapun begini kan kesejahteraan hakim itu kan tidak menjamin bahwa mereka akan tidak korupsi. Di banyak kasus, di banyak lembaga meskipun remunerasinya sangat tinggi tetapi tersepercaya ada yang korupsi. Jadi tidak setetamerta kesejahteraan itu menjamin seseorang untuk punya integritas bahwa kesejahteraan itu penting itu iya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sebagai ketua lembaga peradilan tertinggi Pak Narto itu betul-betul membangkitkan agar seluruh jajaran peradilan itu betul-betul punya integritas. Punya kredibilitas, tidak main-main, tidak memperdagangkan perkara. Tidak hanya hakim, pegawai-pegawai peradilan sampai panitera. Ada tanggung jawab yang cukup besar di situ Mas Jakakana. Pak Sunarto kan pernah menjabat wakil ketua MA bidang non-judisial sejak 2018. Artinya membawahi ketua muda pembinaan dan juga ketua muda pengawasan. Nah artinya sebenarnya tidak asing lagi untuk membina, mengawasi, lebih memudahkan beliau untuk melakukan tugas itu. Ya sebenarnya Pak Narto ini kan sebagai hakim agung itu sudah cukup lama, hampir 2 dekade, eh 10 dekade ya. Eh 1 dekade ya, 10 tahun kan 2014 kan. Jadi sebenarnya dari sisi pengalaman atau dari sisi pengetahuan terhadap situasi di badan-badan peradilan termasuk di MA, sebenarnya sudah cukup paham. Artinya dia tahu masalahnya apa, solusi yang seharusnya diambil itu seperti apa, kekurangannya apa, upaya untuk memperbaikinya seperti apa. Sebenarnya sudah paham. Jadi tinggal bagaimana Pak Narto melakukan eksekusi-eksekusi pembenahan. Bahwa tugas itu tidak mudah, benar. Karena apa yang terjadi di lembaga peradilan itu kalau sebagian kalangan melihat bahwa memang sudah carut-marut. Ada mafia peradilan situ yang melihatkan banyak pihak yang modusnya berubah-ubah. Ada praktek-praktek danggang berkara itu yang secara kasat mata kadah juga dilihat oleh rakyat. Jadi tidak mudah dan momentum ini, momentum yang diberikan kepada Pak Sunarto itu paling tidak boleh disiasiakan oleh yang bersangkutan. Oke, artinya bahan bakar Pak Sunarto untuk bisa menyalah sebagai pahaman itu sebenarnya tidak kekurangan ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa dan pastikan reformasi MA menyalah. Kita akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon untuk memberikan pendapat terkait dengan terpilihnya Pak Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung. Yang pertama Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Silahkan Pak Edward, apa harapan Anda terhadap Ketua MA yang baru ini? Jadi berdasarkan track record Bapak Sunarto, dari awal dia menjadi hakim, dia gagal dua kali untuk menjadi hakim agung. Karena ya mungkin dilihat track recordnya ini dia termasuk hakim yang bersih, termasuk dalam golong hakim yang bersih. Kita berharap, kita sadar betul bahwa sekarang trust masyarakat terhadap MA ini sangat jauh di bawah badan-badan kelemegahan, kelemegahan negara yang lainnya. Mudah-mudahan di era pemerintahan yang baru, MA dengan komposisi hakim yang ketua hakim, ketua MA yang baru, ini akan membuatkan reformasi yang nanyalah. Penegakan hukum akan baik, karena hakim adalah wakil Tuhan di atas bumi untuk menentukan nasib seseorang. Mereka betul-betul menentukan nasib seseorang, apakah orang ini tidaknya orang yang bersalah, ya dihukum dengan kesalahannya. Orang yang benar, yang dibenarkan. Jangan ada yang keterbalikan dari hal-hal yang begini. Mengenai kesejahteraan hakim, kalau se-kesejahteraan itu relatif, sangat relatif. Tergantung orang butuhnya berapa. Kita hidup bukan memenuhi kemauan, tapi memenuhi, harusnya memenuhi kebutuhan. Mungkin beban kerja terlalu berat, mungkin perlu ditambah hakim agung-hakim agung lain dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti Bapak Perbawa menambah beberapa lembaga setingkat menteri, menteri dan kumaham dipecah menjadi duit. Mungkin perlu penambahan-penambahan. Bagaimanapun reformasi harus dilakukan agar masyarakat percaya betul dengan apa yang dilakukan dengan penegak-penegak hukum. Karena banyak penegak hukum yang lain-lain. Jaksa polisi itu kepercayaan masyarakat sangat rendah. Harusnya ada reformasi-reformasi yang begitu yang seharusnya. Kita mengharapkan keadilan yang betul-betul terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan diwujudkan oleh Pak Sunarto dan rekan-rekannya dalam memimpin MA ini. Terima kasih Pak Edward dari Curub Bengkulu. Itu harapannya ada reformasi peradilan yang benar-benar nyata. Kemudian ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Jakabudi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Indra. Jelas sekali bahwa ketua mahkamah agung yang akan dipilih itu harus punya kapabilitas dan kapasitas unggul sebagai hakim. Kemudian juga integritas yang layak sebagai pemimpin teladan bagi hakim di seluruh Indonesia ini. Sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah agung dan hakim-hakim pada umumnya. Nah, kesempatan kali ini adalah untuk bisa memperlihatkan bagaimana bahwa orang-orang yang tidak memiliki integritas atau malah jadi bagian dari kepentingan mafia perkara ini bisa dikandaskan. Karena mahkamah agung adalah benteng terakhir lembaga peradilan. Harus punya integritas tinggi untuk mampu menolak upaya intervensi dari eksternal. Bung Iqbal dan Bung Jaka. Nah, yang kita dengar akhir-akhir ini. Sehingga terlihat independensi dan transparansi sebagai hakim di Indonesia ini. Itu yang kami harapkan sebagai masyarakat kecil. Terima kasih. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Pola Sembiring di dairi Sumatera Utara. Pak Pola Sembiring, selamat pagi. Selamat pagi, Mekrofini. Silakan, Pak Pola Sembiring. Ya, kalau saya berpendapat, pastikan dulu keamanannya agar hakim-hakim kita ini bisa terjamin gitu. Karena kita lihat dulu hakim, kita masih ingat itu hakim magung kita baru di Lopa. Dia memang dengan betul sekali memperantah hukum gitu. Tapi apa yang terjadi sama dia? Kan begitu. Dan yang kedua, kesejahterannya pun lebih penting juga. Tapi yang paling penting juga, ahlaknya Pak. Dan juga dipastikan di reformasi semua ini sampai ke daerah-daerah gitu. Karena penegatan hukum sekarang di daerah yang paling ngeri gitu. Karena masyarakat, daerah kan awam, tidak tahu apa-apa gitu. Kalau dia mau mengadu, kemana? Kan begitu. Jadi, oleh karena itu, harapan kita kali ini betul-betul lah identensi hakim ini bisa terjaga gitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pola Sembiring di dairi Sumatera Utara. Selanjutnya ada Pak John Veto. Selamat pagi, Pak John Veto. Selamat pagi, Metro TV. Silahkan, Pak John. Jadi, yang dibedah oleh edisi hari pagi hari ini, ini yang di nanti-nanti ini sebenarnya ya. Dengan tema, pastikan reformasi mahkamah agung menyala. Sekarang, apa menyala ini kan menyebar di mana-mana. Menyala abangku. Jadi, ini bisa ada mahkamah agung menyala gitu. Jadi, dengan terpilihnya ketua baru, Pak Sunarto ini ya, ini besar harapan kita sebagai, saya sebagai pengangsa ini. Karena mahkamah agung ini baru berapa hari yang lalu, ini di tempat-tempat yang mana mogok-mogok. Tapi, diralat itu cuti bersama. Kebetulan, kebersamaan cutinya gitu. Tapi, ini kan impasnya kan seluruh Indonesia gitu. Ya, mudah-mudahan dengan terpilihnya Pak Sunarto, apa yang kita harapkan, komplek atau kisruh diselesaikan. Terselesailah, terurai. Dengan ditambah lagi dengan pemerintahan yang baru ya, Pak Prabowo Gibran ini. Jadi, terurai gitu. Jadi, karena kata reformasi ini terlambat juga sebenarnya Mas Iqbal, Mas Jaga. Karena kita reformasi ini kan udah lebih 20 tahun. Udah 26 tahun kita reformasi, nggak salah. Tapi, ya, oke lah. Tapi, nggak apa-apa. Terlambat kepada tidak sama sekali. Di Mahkamah Agung ini. Baik, terima kasih. Pak John, kita dorong terus ya, reformasi ini. Iya, dorong terus ya. Kemudian, ini ada cahaya yang apa-apa. Baik, terima kasih Pak John Veto. Sudah kami tangkap maksudnya. Selanjutnya ada Ibu Nita, yang ada di Jakarta. Bu Nita, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Nita. Selamat pagi. Baik, silakan Bu Nita, apa harapan Anda terhadap Pak Sunarto, Ketua MA yang baru? Saya berharap supaya betul-betul hukum ini ditegakkan. Apalagi kita dari daerah, Pak, ya. Di daerah itu kelihatan sekali tidak fairnya. Seharusnya kita menang, tetapi dikalahkan. Begitu juga ke provinsi, kalah lagi. Kita ajukan ke MA. Kalah lagi. Tapi sebelum diumumkan, saya tuh ditelepon. Ditelepon apa, Bu? Ditelepon oleh orang MA. Katanya, Ibu ada perkara di MA. Saya bilang iya. Kalau mau, Ibu kasih uang sekian. Saya pikir, perkaranya kecil kok, Pak. Tidak sesuai dengan apa yang mereka minta. Jadi saya tidak kasih. Eh, kenyataan perkara saya ditolak. Mohon maaf, Bu Nita. Tapi bagaimana, Ibu? Apakah sudah mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar dari MA, Bu Nita? Saya bilang ke pengacara saya. Itu siapa yang telpon saya? Saya bilang gitu. Kok dia minta uang? Dia tahu perkara saya ada di MA waktu itu. Dan itu kalau kita masuk ke MA, saya hitung-hitung, hampir satu tahun, Pak, kita nunggu. Setelah itu, eh, perkara saya ditolak. Karena saya memang tidak kasih uang. Nah, sekarang saya ajukan lagi itu PK. Saya kadang-kadang ketawa, Pak, waktu hakim-hakim kemarin minta naik gaji, hakim yang menangani penampilan saya di daerah itu, mobilnya Pak Jero, Pak. Jadi, saya lucu aja ketawa saya lihatnya. Hakim kok bilang nggak ada uang. Oke. Ibu Nita kalau boleh tahu, singkat saja ini kasus apa, Bu, secara umum? Kasus masalah dadai-menggadai tawah dan tanah. Baik. Baik, Ibu Nita. Sudah kami tangkap. Semoga tidak ada lagi dugaan intervensi semacam ini ya. Itu Ibu Nita dari Jakarta. Selanjutnya, cukup banyak yang ingin bergabung. Banyak juga yang artinya mendoakan Pak Sunarto dalam hal ini. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Tasrik. Apa harapan Anda, Pak? Baik. Yang pertama, saya mengucapkan selamat ya kepada Ketua Mahkamah Agung yang baru, Pak Sunarto. Saya pikir dengan terpikirnya Pak Sunarto, ini momen yang baik untuk Mahkamah Agung untuk memperbaiki citra daripada Mahkamah Agung itu sendiri ya. Kalaupun tuntutan, katakan kesejahteraan dari para hakim yang kemarin mogok dengan asumsi mereka itu cuti bersama, itu sudah dijawab melalui telepon dalam sidang DPR pada saat itu oleh Pak Dasko. Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo sudah menyanggupi, tetapi perlu bata, perlu waktu dan akan disesuaikan dengan apa tuntutan mereka. Nah, kita berharap masyarakat ini, apa yang sudah menjadi tuntutan mereka dan pemerintah akan memperhatikan, ini harus dibaringi dengan kinerja yang baik dan jujur. Jangan ada lagi putusan-putusan oleh oknum-oknum hakim yang aneh-aneh dan janggal-janggal, baik di peradilan maupun di peninjauan kembali. Kemudian kita berharap juga hakim-hakim ini jangan ada yang nakal-nakal lagi ketika memutuskan yang hanya bisa diintervensi oleh penguasa dan pengusaha. Contoh misalnya putusan menyangkut batas usia kemarin, itu kan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kan cukup memalukan bagi Mahkamah Agung. Dan terakhir, saya berharap bahwa putusan hakim itu, pengjaka itu harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ketika ada perkara yang salah, ya salah. Tapi kalau ada yang benar, ya dibenarkan. Dan supaya tidak menjadi beban bagi hakim itu, baik di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Atasri Kusman. Terima kasih. Dan Pemirsa, nanti kami akan bahas cukup banyak dan banyak poin yang menarik, Mas Jaka. Namun kami harus jendat lebih dahulu. Tetaplah di editorial media Indonesia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.